Waduh, sampai malam begini, tapi pangkran jambet belum kembali jogah. Apa dia memang sengaja ingin meninggalkanku sendiri di hutan ini? Kau gawat, ada bila tengguas mendekat. Aku harus segera pergi dari sini. Mereka mengejarku, jangan sampai aku tertangkap. Waduh, hutan ini luas sekali. Aku harus lari kemana? Aku sudah berlari terlalu jauh, dan sepertinya para serigola itu sudah tidak lagi mengejarku. Eh, sepertinya ada orang lain di hutan ini. Akhirnya aku mendapatkan pertolongan. Kira-kira siapa ya? Orang yang nekat berkemah di hutan yang penuh dengan binatang buas seperti ini. Eh, sepertinya tidak ada orang. Tapi, kenapa api unginya masih menyala? Beruntung aku menemukan tempat ini. Setidaknya, jika ada api, binatang buas tidak akan mendekat. Ada tiga buah tempat tidur di dalam tenda. Sepertinya itu milik tiga orang. Siapapun mereka, pasti mereka tidak akan keberatan jika aku menginap di sini semalam. Akhirnya, aku berhasil juga menyingkirkan pangeran taiga. Saat ini, tubuhnya pasti sudah habis dimakan serigala. Sekarang, cuma aku jauh yang paling tampan. Pangeran taiga itu masih hidup. Dia belum mati. Dia berhasil lolos dari serangan para binatang buas itu tanpa terluka sedikitpun. Apa? Tapi tenang saja. Di dalam hutan itu tidak hanya ada serigala. Di sana juga ada para pemburu yang jauh lebih berbahaya dari serigala dan binatang buas lainnya. Aku yakin, pangeran taiga tidak akan selamat lagi kali ini. Kita kedatangan tamu, teman-teman. Tamu tak diundang. Berhadi sekali dia mengambil tempat tidur kita. Hei, bangun kau orang asing. Lancang sekali kau tidur tempat kami. Siapa kalian? Seharusnya kami yang bertanya. Siapa kau? Terima kasih telah menonton!